Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat sore Ketemu lagi dengan saya Yayan Nuryenti Dari Divisi Finance Tete Raja Sukses Propertindo Oke pada pertemuan minggu lalu Kita sudah Sama-sama belajar Tentang pembahasan mengenai fungsi rumus Si look up di Excel Dan penggunaannya Di pertemuan kali ini Kita akan sama-sama belajar Tentang penggunaan rumus Excel yang lain Yang tujuannya itu Mudah-mudahan bisa mempermudah Pekerjaan kita di kegiatan kita Sehari-hari Ada pun rumus yang akan kita bahas kali ini Terdiri dari tiga Yang ringan-ringan aja ya Saya belum nyampe kalau ke rumus yang High-high gitu Yaitu rumus LEN, TRIM, dan CONCATENET Oke kita mulai aja ya Layar Excelnya masih kosong Nanti biar kita sama-sama belajar Ini kebetulan dibuat di hari Jumat 22 Juli jam Setengah 6 sore Oke rumus yang pertama yang akan kita pelajari adalah LEN LEN ini fungsinya untuk apa sih LEN ini fungsinya untuk menghitung Jumlah karakter pada satu sel Excel Contoh Contoh meja kerja Meja kerja Meja kerja Oke Kalau kita mau tahu Meja kerja ini tuh Ada berapa karakter sih Kita akan menghitung Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Oke Ini ada sepuluh karakter Nah Dengan rumus LEN Kita dengan cepat akan mengetahui Jumlah karakter dalam satu sel ini Oke ada sepuluh Nah ini kan bisa mempersingkat Karena kebayang kalau misal Satu Sel ini Terdiri dari satu kalimat Yang mungkin hurufnya ada banyak gitu Kita akan menghitung lumayan memakan waktu Dengan rumus LEN ini Bisa mempersingkat Seperti itu Oke Rumus yang kedua Yaitu Trim Oke Trim itu fungsinya Untuk meratikan Inputan Sel Karena Kedobelan Sepasi Contohnya Kita kan kalau ngetik Kadang-kadang suka Ini ya Suka salah ketik Sampai sepasinya itu ketekan banyak gitu Contoh misalkan kita mau ngetik meja kerja Meja kerja Nah Karena kita ngelamun Misalkan Si sepasinya ini terlalu banyak Jadi kan tidak rapi Nah Cara kita merapikan Kalau tanpa rumus kan harus manual Kita taruh disini Kemudian kita delete Nah Seperti itu Kan lumayan makan waktu Nah Dengan trim ini Ini saya undo dulu ya Dengan trim ini Kita bisa merapikan Dengan singkat Trim Kita tinggal ketik Sama dengan trim Tunjuk Selnya Kurung tutup Enter Dia akan rapi Seperti itu Jadi Mungkin ketika teman-teman Mendapat suatu data Yang Ngeliat kok Sepasinya ke double Gini Jadinya tuh Agak Nggak rapi lah gitu Jadi kita bisa rapikan Dengan rumus ini Seperti itu Lalu rumus terakhir Yang kita bahas hari ini Adalah Konkatenet Rumus ini Sebelumnya Sudah pernah Saya sampaikan Pada saat penggunaan Rumus Vlookup Di minggu kemarin ya Konkatenet itu Adalah fungsinya Menggabungkan Beberapa sel Menjadi Satu sel Contoh Ada Misalkan Sebuah data Nama depan Sorry Nama depan Misalkan Nama tengah Nama belakang Misal ya Menuk datanya Seperti ini Contoh Nama depannya Adi Nama tengah Surya Utama Misalkan Nah Oke Ini kita mau gabung Tiga Kata ini Menjadi Satu sel Nama lengkap Oke Ini kita bisa Menggunakan Rumus Konkatenet ini Caranya Konkatenet Oke Kita klik Nama depan Koma Tergantung Settingan regional ya Kalau saya kebetulan Pakai koma Mungkin teman-teman Ada yang komputernya Pakai titik koma Itu tergantung Settingannya Kemudian Kita perlu Tambahkan Sepasi Kalau tidak Nanti ketumpuk-tumpuk Tambahkan Sepasinya itu Harus pakai Tanda petik dulu Tanda petik 2 Tekan Sepasi Tanda petik Kemudian Koma lagi Atau titik koma Tergantung Settingan Komputer Teman-teman Kemudian Setelah Sepasi Kita tambahkan Nama tengah Diklik Kesel nama tengah Koma lagi Atau titik koma Kemudian Kita butuh Sepasi lagi Tanda petik lagi Sepasi Tanda petik Koma lagi Baru ke nama belakang Kemudian Kurung tutup Nah Jadi nama lengkapnya Adi Surya Utama Tadi Kalau rumusnya Kita tidak pakai Sepasi Akan seperti ini Bentuknya Misalkan Ini Langsung ini Langsung ini Nah Jadi kan Ketumpuk Nah Makanya Kita perlu Tambahkan Sepasi Dengan cara Tanda petik Sepasi Tanda petik Seperti itu Oke Mungkin Pembahasan Sore ini Sampai sini dulu Insya Allah Kalau Masih ada Kesempatan Minggu berikutnya Kita bahas Rumus lain Yang mudah-mudahan Bisa mempermudah Terima kasih Terima kasih telah menonton!